Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Burumlah dari Cabang Todanan 2 Sebelumnya saya menyapa pada teman-teman di Cabang Todanan 2 Saya mohon maaf ya Karena selama ini saya belum mampir ke majelis Ada sedikit masalah Saya mohon maaf Tapi saya tetap datang untuk ke majelis Insya Allah Ini pertanyaan saya Ustadz Saya kebetulan Di lingkungan baru Di lingkungan baru yang saya tinggal Kebetulan saya ikut suami Di Musola itu Saya bertanya tentang sob Tentang sob wanita Ustadz Jadi di Musola itu Wanita-wanita disitu Kalau datang Kan sobnya itu selalu dekat Dengan laki-laki Karena kebetulan hanya ada tabir sedikit Jadi antara kaki wanita Dengan laki-laki Hampir berdekatan Jadi saya melihat Kok kenapa seperti itu Tapi kalau saya datang pertama Pasti saya berada di belakangnya laki-laki Jadi mereka tidak bisa maju Karena saya sudah ada di baris yang pertama Jadi mereka tidak bisa maju lagi ke depan Tapi kalau saya datang yang terakhir Pasti mereka majunya di depan Pertanyaan saya Apakah saya harus menegur Atau bagaimana Ustadz Seadanya saya menegur Seadanya saya menegur Apa yang harus saya katakan Bahwa jarak antara wanita Walaupun ada tabir Tapi Ini terlalu Berdempetan sekali Itu saja pertanyaan saya yang pertama Yang kedua Tabirnya apa? Tabirnya kain Kain tapi di bawah ketok kakinya gitu Iya ketok kakinya Jadi tidak sampai bawah gitu enggak? Iya enggak sampai di bawah Jadi antara kaki-laki-laki kan bisa Hampir bisa dekat sama wanita Iya Yang kedua Tentang doa sahabih sholat Jadi kalau doa sahabih sholat itu Kan disitu kelihatannya Dia Doanya tuh Ya Keras Panjang gitu loh Ustadz Panjang Terus Ibu-ibu juga mengikuti Ya saya orang baru Saya harus Mengundur dari situ Saya juga enggak enak Ya saya mengikuti Di situ Tapi Kan kelihatannya ibu-ibu Mengikuti dengan suaranya juga keras Dari doanya itu Tahlil Tahlil sahabih sholat itu Mesti setiap Setiap habis maghrib Isa Begitu Mesti begitu Itu pertanyaan saya Apakah saya harus mundur Kebetulan Rumah saya dekat banget Dengan musola Kalau saya harus Meninggalkan musola juga Kadang ya saya sholat di rumah Yang ketiga Tentang sholat Tarawe Saya selama ini memang Enggak pernah sholat tarawe Di Di musola itu Saya Cuma saya menyimak Mereka waktu sholat itu Saya menyimak Dari rumah Mereka Salamnya itu Ada Dua kali Witir Dua kali salam Apakah ada tentunya Ustaz Itu pertanyaan saya Iya Terusnya Keempat tentang sholat sunnah Tentang sholat sunnah Jadi saya Kalau datang ya Sholat sunnah dulu Sholat sunnah dulu Tapi waktu saya Sementara sholat sunnah Itu Ada yang Yang komat Tidak pernah melihat Bahwa ini ada orang Sholat sunnah atau apa Langsung Langsung komat Langsung sholat Langsung useli Begitu Terus Kan saya Apakah saya harus membahtalkan Sholat sunnah Dan saya mengikuti Sholat wajib itu Begitu aja Ustaz Mohon jawabannya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi memang itu Kalau Untuk tuntunan Rasulullah Shof wanita Yang baik itu Di mana Belakang Jadi tidak berdampingan Begitu Jadi Kalau usul Usul kepada Amir masjidnya Pengurus masjidnya Anggap baiknya Kalau shof Laki-laki Dan perempuan itu Di muka Dan di belakang Jadi jangan Di samping Begini Lebih baik Shofnya perempuan Di belakang Laki-laki Lebih baik Begitu Usulkan Ini yang mengusul Tinggu ya Sokora Tinggu ya Uwes Yang mengusul Ya Kalau di sebelah Kiri cukup Dipindah ke belakang Berarti kan ya cukup Sama saja Ya Jadi tabirnya Kalau memang Belum bisa membuat Habir Dinding Dia pakai Tabir Tapi di Belakang Ya seperti sekarang inilah Nantikani sholat Putih di belakang Di sana Di sini Sholat Di muka belakang Jangan di samping Begitu Yang betul Yang betul Menurut Sof Laki-laki Di depan Sof Perempuan Di belakang Bukan Berdampingan Ya kemudian Doa Sudah sholat Kaca keras Meninggalkan Tidak enak Tidak enak Tidak enaknya Karena apa Pekewuh Ya Memang jawab Yukah pekewuh Ya Maka Misah dihajari Innah sholati Wanusuki Wamah Yaya Wamamati Lillah Lillah Ya Ya Begitu Saya kok Dak Ya Dak lihat tuntunan Yang wilayah sudah Yang tahlil Ya biar tahlilan Saya Dikir Tahlil Tahlil Tidak mundur Tidak usah Ikut tahlil Ya Pulang Sudah Dirasani Mungkin dirasani Pekewuh Ya Ngerasani Raku Jadi Lebih baik Hati Tenang Oh ya Setiap Habis sholat Baca Begini Begini Padahal Lalu Diran sholat Itu kan Suruh Baca Astaghfirullah Tiga Kali Allahum Antas Salam Mami Kas Salam Taf Rukta Dari Wa Likram Satu Kali Kemudian Membaca Apa lagi Subhanallah Subhanallah Berapa Tiga Puluh Tiga Kali Alhamdulillah Tiga Puluh Tiga Kali Allah Akbar Tiga Puluh Kali Ditutup Dengan La Ilah Ilah Wa Dahlah Sari Kala Lah Mulku Wal Al Wab Dua La Kulis Yang Sudah Selesai Pulang Ini Itu Membaca Ini Mau Tahlilan Silahkan Tahlilan Ya Kamu Tidak Meyakini Ada Melakukan Suatu Keyakinan Ke Pegawah Daripada Kamu Tetap Di Situ Jani Selah Perlu Barang Aram Itu Pegawah Seolah Terhukum Dari Situ Betul Ya Betul Selah Perlu Di Rumah Bikir Sendiri Baca Koran Di Rumah Untuk Melakukan Suatu Keyakinan Yang Diyakini Suatu Kebenaran Jangan Pegawah Dengan Manusia Agomone Didasari Pegawah Bubrahan Agomone Kodak Dari Pegawah Itu Apa lagi Tadi Selamitir 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 Dua kali Salam Tidak ada Tuntunannya Ya Dua Rekat Salam Terus Tambah Tambah Lagi Satu Rekat Salam Yang Ngeri Pikir Yang Mana Itu Yang Satu Itu Karena Sholat Dua Witir Dua Itu Tidak Ada Sholat Witir Ganjil Semua Sholat Witir Ganjil Kalau Dua Rekat Salam Namanya Salam Sudah Selesai Terus Salat Lagi Leng Rampung Ya Maka Sholat Witir Tiga Rekat Itu Satu Salam Satu Atah Fiat Kalau Dua Atah Fiat Satu Salam Nanti Menyerupai Sholat Maghrib Itu Dilarang Dilarang oleh Rasulullah Salat Witir Jangan Menyerupai Sholat Maghrib Nah Tidak 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 Tuntunannya Kalau Dinaikan Tuntunan Sholat Witir Dua Rekat Salam Terus Tambah Lagi Satu Rekat Salam Itu Tidak Tuntunannya Ya Kemudian Sholat Sunah Sebelum Selesai Sudah Komat Diteruskan Sholat Dibatalkan Sholat Diteruskan Kalau Sudah Komat Nah Kecuali Kalau Belum Mulai Sholat Sudah Komat Tidak Ada Sholat Kecuali Sholat Yang Dikomat Kan Itu Sholat Jamah Tadi Kalau Sudah Mulai Sholat Sunah Komat Baru Nyusul Kemudian Ya Sholat Diteruskan Nanti Selesai Sholat Sunah Baru Nyusul Sholat Jamah Salah Salah Tadjid Tadjid Sholat Tadjid 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 Tadjid